Masih bersama kami, pemirsa dikabar keprih, mantan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Tanjung Pinang 2024 ke Partai Demokrat pada Senin 22 April. Pendaftaran diri Rahma yang didampingi oleh sejumlah jajaran pengurus Partai Nasdem ini diterima langsung oleh pengurus DPC Partai Demokrat Kota Tanjung Pinang di kantor DPC Partai Demokrat Kilometer 7 Tanjung Pinang. Dikatakan Rahma sebelum pihaknya telah melakukan komunikasi dengan tim penjaringan demokrat untuk melakukan pendaftaran, selain itu dirinya juga mengaku sudah mengambil formulir pendaftaran. Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Tanjung Pinang Agus Wibowo mengatakan Rahma menjadi calon pertama yang mendaftar dalam proses penjaringan oleh DPS Partai Demokrat. Saat ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tanjung Pinang sedang melakukan penjaringan dan penerimaan pendaftaran, bakal calon Wali Kota Tanjung Pinang 2024. Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjung Pinang Agus Wibowo mengatakan bahan-bahan pendaftaran. minggu depan kita sudah rapat bersama DPP untuk awal jadi sepertinya kita semakin cepat supaya nama yang diusulkan saat ke DPP lebih cepat, nama yang masih bagus berapa ini terkata orang karena beliau ini lumayan bagus lumayan bagus tapi kalau pemerintah beliau menjadi wari kota kita sudah mengagumkan nobody perfect tapi tidak ada manusia sempurna maka anda tidak sempurna tapi beliau itu yang masih bagus kita sangat mengatakan kita sangat mengatakan karena orang-orang pemirsa dan kepahagiannya untuk siapa kita sangat mengatakan para yang menarik Melalui penjaringan dan pendaftaran ini Partai Demokrat dikatakan membuka kesempatan seluas-luasnya Pada calon wali kota dan wakil wali kota yang ingin mendaftarkan diri ke Partai Demokrat Setelah pendaftaran Demokrat selanjutnya akan melakukan verifikasi serta figuritas dari masing-masing calon Rizky, Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan